Guys, tanpa panjang lebar, saat ini saya berada di restoran yang bernama Sate Haji Asmadi Malik. Haji Asmadi Malik? Iya. Nama tokonya? Nama tokonya yaitu shop kambing, sate kambing, sate ayam, soto ayam, Madura. Madura. Oke, kerja apa ya Ibu Tuhan? Iya, kalau tukang masak, tukang cuci piring, malaya. Halo guys, selamat datang lagi di Bobi Interview. Kita harus bangkit. Guys, saat ini saya berada di restoran yang sangat populer di tempatnya, yaitu di Bandar Lampung. Guys, saat ini saya sudah di Lampung. Jadi bagi kalian di luar sana, ingat kita Bobi Interview akan selalu keliling. Dimanapun kamu request. Jadi seperti di Lampung, kita pun sendiri akhirnya sampai di Lampung juga. Untuk melakukan interview buat kalian semua yang butuh pekerjaan. Dan bagi yang punya usaha, jangan ragu-ragu. Contact di nomor WhatsApp saya ini. Datang, kirimkan data-data Anda. Dan pastikan kalian membutuhkan pekerjaan. Dan kita akan ke sana mereview pekerjaan yang kalian butuhkan, guys. Buat pekerja, ingat setiap hari kita akan upload video kita hari selasa. Kamis dan Sabtu, jam 5 sore. Jadi bagi kalian yang luar sana, pastikan butuh pekerjaan hanya di channel Bobi Interview. Dan jika kalian butuh pekerjaan, langsung contact ke saya juga, video nomor ini. Guys, tanpa panjang lebar, saat ini saya berada di restoran yang bernama Sate... Sate... Haji Asmadi Malik. Haji Asmadi Malik. Iya. Nama tokonya? Nama tokonya yaitu sop kambing. Sop kambing. Sate kambing. Oke. Sate ayam. Soto ayam. Soto ayam. Madura. Madura. Oke. Kenapa Madura? Ya, memang asli dari Madura. Bapak asli Madura? Iya. Wih, gila. Pak Haji Asmadi Malik. Iya. Oke. Bapak mau tanya, sudah berapa lama ini tokoh? Oh, sudah 50 tahun. 50 tahun? Iya. Serius? Serius. Tidak mau tahu Bapak, umumnya? Saya ini dari kakek. Dari kakek? Iya. Gila. Dari kakek ke bapak. Bapak ke anak? Iya. Kecucu lagi. Kecucu lagi? Gila. Ini turun-temurun. Ya. Pantesan. Tadi saya lihat babang andika, babang tampan, makan di sini juga. Iya, kan? Iya. Sama-sama kita makan di sini, guys. Makanannya enak-enak. Top of the top. Untuk satenya, mantap banget. Sate kacangnya, dia punya kuah, mantap, Pak. Guys, seperti yang kalian tahu di channel Bobby Interview, kita selalu datangkan semua pekerjaan yang fresh. Jadi, bagi kalian, ingat. Begitu nonton ini, jangan lama-lama langsung berkontak ke kita. Kenapa? Biasanya pada sold out pekerjaan yang ada available ini. Tampak panjang lebar, saya mau mengunggah sedikit-sedikit. Bapak, toko ini sudah berapa? Jam berapa buka sampai jam berapa? Dari jam 12 sampai jam 10 malam. Jam 12 siang sampai? Jam 10 malam. Oh, itu pas-pas makan siang ya? Kalau yang makan di sini, bervariasi? Bervariasi. Oke, mulai dari? Dari... Rata-rata kolongan menengah ke atas. Menengah ke atas? Artis. Artis. Pejabat-pejabat. Pejabat. Oh, ini gila. Memang top sih, memang top. Guys, kalian mau tahu tempat ini berada di? Jalan Laksamahayati. Jalan? Laksamahayati. Nomor? Nomor 29. 29. Tepannya berada di mana, Pak? Samping Masjid Al-Anwar. Oh, samping Masjid? Al-Anwar. Al-Anwar. Guys, jadi kalian tahu di sini alamatnya. Nah, sampai panjang lembar, guys. Saya mau kasih tahu kepada kalian. Ingat, di channel Bobby Interview, kita juga membagikan kaos Bobby Builder yang kalian bisa menangkan setiap hari minggu. Jam 1 siang ada live-nya, guys. Jadi, bagi kalian yang mau tahu, makanan ekstrim ataupun live ekstrim show setiap hari minggu di Bobby Builder 800 Instagram kita di atas sini, guys. Dan semua kita angkat. Dan juga kita sekarang hadir di YouTube, Facebook, TikTok, Twitter, dan juga Instagram. Nah, Pak, saya mau tanya. Katanya di sini lagi butuh pekerja. Betul. Nah, pekerja apa yang dibutuhkan? Ya, kalau tukang masak, tukang coce piring, tukang layak. Wah, lagi butuh sekali banyak sekali. Saat ini berapa karyawan, Pak? Ada 10. 10? Ya. Wih, butuh. Lagi butuh sekali. Dengan kondisi. Guys, ini sudah, biar kalian tahu, sudah malam banget. Ya, masih ada yang makan. Ya, yang jelas jika kalian... Biasanya sebelum jam 10, ini sudah habis? Ya. Sebelum jam 10 malam? Biasanya sebelum jam 10 sudah habis. Habis? Ya. Habis ya? Ya. Oke, jadi butuh cuci piring? Ya. Cuci piring ada kategori umur? Umur relatif. Relatif. Cowok cewek? Cowok cewek boleh. Cowok cewek boleh. Dan juga dibutuhkan pelayan. Ya. Pelayan gimana, Pak? Karakternya yang dibutuhkan? Ya, itu harus sopan, layanin tamu. Cowok cewek? Cowok cewek. Boleh umur? Umur relatif. Relatif, Pak? Ya, dibawah 50. Oke. Jadi kita sudah ngomongin soal pelayan. Kita sudah ngomongin soal cuci piring. Dan yang terakhir ada juru masak, Pak? Ada. Oke. Butuhkan juga? Butuhkan juga. Harus gimana? Harus masak apa ya? Harus pinter. Harus yang pas. Bikin bumbu. Oh. Bapak nggak takut nanti orang itu nyolong resep? Oh, nggak. Itu makan. Keluar rejeki itu kalau yang ngatur. Oh, rejeki Allah yang ngatur, Pak. Iya. Ini namanya bijaksana. Nggak peduli soal semua rejeki, semua Tuhan yang ngatur. Nah, guys. Kalau kalian mau tahu profil dan pekerjaan daripada yang dibutuhkan, begini cuplikannya, guys. Terima kasih. selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati bagikan ke teman dan saudara kalian siapa tahu membutuhkan pekerjaan yang dibutuhkan oleh Bapak Haji Asmadi Malik ini dan mudah-mudahan video ini dan channel ini bermanfaat jangan lupa juga share dan like video ini dan juga komen di video ini juga guys siapa tahu kita bisa membangun ya membangun untuk bisa memperbaiki dan memberikan harapan kepada orang yang membutuhkan pekerjaan akhir kata sebelah kanan saya Bapak Haji Asmadi Malik selaku owner daripada Sate Madura Soto Madura tersebut saya Bobby sampai jumpa di video Bobby interview selanjutnya guys salam Bobby interview salam kerja selamat menikmati selamat menikmati